Shalom Sobat Suara Kasih, Salam Sejahtera bagi kita semuanya. Doa dan harapan saya, apapun masalah yang kita ada hari ini, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita memulai renungan malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk berkat yang kami terima hari ini, serta untuk penyertaan dan perlindunganmu di sepanjang pagi ini hingga malam hari ini. Kami juga bersyukur untuk waktu, kesempatan, dan apa sirup yang Tuhan berikan. Bimbinglah kami untuk bisa memakai kehidupan kami, untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firmanmu. Urapilah bagi setiap kami yang mendengarkan. Berikan kami pengertian, hikmat, untuk kami dapat mengertiakan kebenaran firmanmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat suara kasih, Laih bacaan termantuan kita hari ini diambil dari Amsal 4, ayat 5 sampai dengan 19. Amsal 4, ayat 5 sampai dengan 19. Prolelah hikmat, prolelah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolelah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat, apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan kerangan bunga, yang indah di kepalamu. Makota yang indah, akan dikarniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Pelihara lah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur, bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap, bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti ke fasikan, dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu, seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang, sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu, seperti kegelapan. Mereka tidak tahu, apa yang menyebabkan mereka tersandung. Sobat suara kasih, et mas rendungan hari ini, terambil dari Amsal 4 E6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Judul renungan kita hari ini adalah Mencari Hikmat yang ditulis oleh Peterson Emi. Sobat suara kasih, harta karun yang terpendam, kedengarannya seperti dongeng anak-anak. Namun seorang jutawan eksentrik, bernama Forrest Fenn, mengaku memenyumbunyikan, peti berisi emas permata, senilai 2 juta dolar, di suatu tempat di pegunungan Rocky. Banyak orang pun pergi mencarinya. Bahkan 4 orang kehilangan nyawa, saat berusaha memburu harta karun, yang tersembunyi itu. Penulis kitab Amsal, memberikan alasan yang patut kita pikirkan sungguh-sungguh. Adakah harta yang begitu berharganya, hingga layak ditukar dengan nyawa? Dalam Amsal 4, seorang ayah yang menuliskan nasihat, tentang menjalani hidup yang baik, kepada anak-anaknya. Menunjukkan bahwa hikmat, adalah satu-satunya harta yang berharga, yang layak dikejar, dengan sekuat tenaga. Hikmat katanya, akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan, menjaga langkah kita, agar tidak tersandung, dan memakotai kita, dengan kehormatan. Beratus-ratus tahun kemudian, Jakobus, salah seorang murid Tuhan Yesus, juga menuliskan tentang pentingnya hikmat. Hikmat yang dari atas tulisannya, adalah yang pertama-tama dan murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak, dan tidak munafik. Saat kita mencari hikmat, kita akan mendapati segala sesuatu, yang baik, dan berkembang di dalam hidup kita. Sahabat suara kasih, mencari hikmat pada dasarnya, adalah mencari Allah, yaitu sumber segala hikmat, dan pengertian. Hikmat yang datang dari atas, sungguh jauh lebih berharga, daripada segala harta terpendam, yang pernah kita bayangkan. Mari kita berdoa, sahabat suara kasih. Bapak di dalam, nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur, untuk firmanmu, yang sudah kami dengar pada saat ini. Bapak, latihlah hati kami, untuk mencari hikmatmu, dan latihlah kaki kami, untuk berjalan sesuai dengan kendakmu. Saat ini juga Bapak, kami mau berdoa, bagi setiap kami, yang sedang mendengarkan firmanmu. Sembuhkanlah bagi kami, yang sedang sakit ya Bapak. Kuatkanlah, bagi kami yang sedang lemah. Lepaskanlah, juga bagi yang terikat, dan yang terbelenggu dengan dosa, dan kuasa kegelapan. Biarlah kuasamu yang memulihkan, keadaan dari setiap hidup kami ya Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak, pada masa pandemi saat ini, pulihkanlah keadaan negara kami, dan bangsa di dunia ini. Pulihkanlah juga hidup kami, yang terkena dampak dari pandemi ini. Biarlah kami berada di dalam perlindungan, dan penyertaanmu Bapak. Biarlah karena kuasamu, kami terhindar dari hal-hal buruk, yang terjadi pada masa pandemi saat ini. Terima kasih Bapak, inilah doa, dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami, Kami berdoa, dan mengucap syukur. Haleluya, Amin. Puji Tuhan Sobat Suara Kasih, saya percaya, firman Tuhan menjadikan berkat, dan kekuatan dalam hidup kita. Dan Ruh Kudus akan menolong kita, untuk lebih lagi, memahami kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa dalam renungan kita yang berikutnya, Tuhan Yesus Merkati.